Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya Muhammad Fatiha Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Dan meresensi Sebuah film yang berjudul Surau dan Sila Yang digarap oleh Arif Malimundo Film ini merupakan debut Pengarahan dari Arif Malimundo Yang juga bertugas sebagai penulis Naskah cerita bagi film ini Surau dan Sila Berkisah tentang tiga anak laki-laki Adil Yang diperankan oleh Muhammad Razi Kurib Yang diperankan oleh Bintal Khairafi Dan Dayat Yang diperankan oleh Dima Josan Yang baru saja ditinggal pelatih mereka Rustam Yang diperankan oleh Gilang Dirga Beberapa bulan sebelum ketiganya Mengikuti sebuah kejuaraan Tidak menyerah begitu saja Ketiganya lantas memulai usaha mereka Untuk mencari Seorang guru silat yang baru Beruntung melalui perantara teman Teman sekelas mereka Rani yang diperankan oleh Rangu Arini Ketiganya dikenalkan kepada Johar Yang diperankan oleh Yusril Katil Seorang penulis sekaligus dosen Yang dahulunya juga merupakan Seorang juara silat Walau awalnya Johar merasa enggan Untuk melatih ketiga anak tersebut Karena motivasi mereka dalam mempelajari silat Hanya untuk memenangkan sebuah kompetisi Johar secara perlahan berhasil memberikan didikan Artis silat sebenarnya sekaligus Melatih adil kurib dan dayat Untuk mampu bersaing dalam pertandingan Yang akan mereka ikuti Sebagai sebuah film yang berlatar belakang Lokasi di wilayah Sumatera Barat Dan pengisahan dengan warna budaya Minangkabau yang kental Surau dan Sile tampil cukup menghibur Deretan konflik yang disajikan naskah Cerita film ini memang sederhana Dan bahkan sering terkesan Kelise Mulai dari kisah persaingan Untuk menjadi pemenang Sebuah kejuaraan Konflik antar sahabat hingga drama keluarga Beberapa bagian cerita tersebut Sayangnya hadir dengan Pengembangan yang begitu terbatas Atau dihadirkan secara terlalu terburu-buru Lihat saja konflik antara karakter Johar Dan Arman Mengerankan oleh Dato Atamiwi Yang hadir di penghujung kisah Atau latar belakang Beberapa karakter yang hadir terlalu terbatas Dan kurang mendalam Meskipun begitu Sentuhan komedi yang berbalut Dengan pengisahan Bernuansa religi Dalam naskah Cerita film berhasil memberikan Momen-momen emas Yang akan berhasil menarik Perhatian para penontonnya Meskipun Ritme penceritaan film berjalan kurang mulus Pada beberapa alur kengisahan Dan terasa kurang mampu Dalam mengolah deretan adegan kompetisi silat Untuk tampil lebih kuat Pengarahan Malimundo terhadap Naskah cerita surau dan sile Sendiri Secara keseluruhan Hadir dengan kualitas yang tidak mengecewakan Arahan Malimundo juga mampu Menghasilkan penampilan akting Yang meyakinkan dari deretan pengisi Departemen akting filmnya Khususnya Dari penampilan para pemeran muda film ini Kualitas produksi film juga Tampil baik Meskipun terasa cukup sederhana Tata musik yang hadir Dengan nuansa budaya Minangkabau Tampil kuat Dalam mendorong atmosfer penceritaan Penataan artistik Mulai dari tata rias Dan tata busana Tampil meyakinkan Sementara itu Surau dan sile Sempat beberapa kali hadir Dengan tampilan gambar Berdefinisi rendah Dalam menyajikan penataan sinematografinya Jelas cukup mengganggu Ketika disaksikan di layar lebar Departemen akting Merupakan Bagian yang hadir Dengan kualitas paling kuat Dalam penentuan surau dan sile Meskipun Mengadepankan para pemeran muda Sebagai aktor utamanya Karakter-karakter dalam film ini Berhasil dihidupkan dengan sangat baik Kemisri yang terbangun Antara Razi, Khairofi, dan Josen Yang berperan sebagai Tiga sahabat Hadir kuat Dan meyakinkan Para pemeran dewasa Juga mampu menambah Solid kualitas penampilan Departemen akting film ini Nama-nama seperti Dirga, Katil, dan Dewi Irawan Hadir dengan penampilan yang cukup mengesankan Secara keseluruhan Meskipun masih Diliput Kelemahan Pada beberapa bagian penuturannya Surau dan sile hadir dengan kualitas yang cukup Membuat film ini jelas Layak untuk disaksikan Dan Nilai-nilai dakwah Dalam film ini Memberikan kita Kepada Pengingetan antara Aktivitas pada sehari-hari Juga bergantung kepada Aktivitas yang ada di luar sana Atau aktivitas Kepada Sang Khalif Sekian Resensi dan Rinsfield Film dari saya Assalamualaikum